Pembangunan total 138 rumah tersebut sudah dipastikan 100% rampung, baik dari segi pengecatan maupun merapikan bagian pelataran halaman depan rumah. Pantauan wartakotalife.com di lokasi, para petugas antara lain jajaran dari penanganan prasarana dan sarana umum PKSU Suku Dinas Sumber Daya Air, Sudin SDA, dan Sudin Bina Marga, tengah melakukan penataan lingkungan serupa taman, saluran air, hingga jalan lingkungan. Selain itu, orang nomor satu di DKI Jakarta Timur itu berharap kepada warga dan petugas lelokan untuk melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti tersebut tentu dilakukan mulai hari Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022, hingga Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022, menjelang satu hari sebelum peresmian. Kerja bakti tersebut tidak hanya terfokus membersihkan bagian luar saja, melainkan juga bagian dalam tempat kundian masing-masing warga.